Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak ibu semuanya Ibu berharap anak ibu semua dalam keadaan sehat selalu Dan semangat lagi untuk pembelajaran jarak jauh Pada kesempatan ini Kita akan melanjutkan pertemuan minggu keempat Dengan temanya adalah Penyajian dan pengemasan kerajinan bahan keras Oke, silakan lihat dan pahami video pembelajaran berikut ini Intro Tujuan Pembelajaran Setelah mengikuti proses pembelajaran perserta didik Diharapkan dapat Yang pertama, menjelaskan keemasan yang paling banyak digunakan Yang kedua, menyebutkan kelemahan dan kelebihan keemasan kertas Yang ketiga, menjelaskan syarat-syarat penyajian dan pengemasan Mengapa sebuah produk perlu disajikan atau dikemas Yang ketiga, menyebutkan keemasan kertas yang paling banyak digunakan Yang pertama, agar dapat memikat dan menarik perhatian konsumen Yang kedua, menambah daya tarik produk Yang ketiga, produk-produk yang dikemas biasanya lebih bersih Dan tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh cuaca Kemudian yang keempat, keemasan juga menjadi ciri sebuah produk Yang kelima, untuk menempatkan suatu produk agar mempunyai bentuk yang memudahkan dalam penyimpanan Kemudian yang keenam, mengurangi terjadinya kerusakan pada produk yang dikemas Keemasan yang paling banyak digunakan Yang pertama, plastik Yang kedua, kertas Yang ketiga, kayu Yang keempat, gift box Baiklah, anak ibu semuanya Ibu akan menyebutkan kelemahan dan kelebihan keemasan kertas Yang pertama, kelemahannya adalah Tidak tahan terhadap air Yang kedua, mudah dipengaruhi oleh kelembapan udara di sekitarnya Yang ketiga, mudah robek dan terbakar Sedangkan kelebihannya adalah Bahannya ringan Yang kedua, relatif murah Yang ketiga, cocok untuk berbagai keperluan Sekarang ibu akan melanjutkan Sarat penyajian dan pengemasan Yang pertama, mampu membungkus dengan baik agar memudahkan dalam prosedur Pengerjaan, pengangkutan, pengiriman, penyiapan, dan penyusunan produk Kemudian yang kedua, mampu menutupi keinginan pasar Sasaran masyarakat Serta tempat tujuan konsumen Yang ketiga, mempunyai kapabilitas atau kemampuan Untuk melindungi isi produk dari berbagai risiko dari luar Seperti kelembapan udara Cahaya matahari Bau asing Gesekan atau tekanan mekanis Dan kontaminasi mikroganisme Kemudian yang keempat Mempunyai bobot Ukuran dan bentuk Yang sesuai dengan norma Atau standar yang ada Mudah dibentuk Atau dicetak Dan mudah dibuang Atau ramah lingkungan Yang terakhir, yang kelima Dapat menjadi daya tarik konsumen Demikianlah penyampaian materi pada hari ini Atas perhatian anak ibu semuanya Ibu ucakan terima kasih Ibu akhiri Wabilahi Taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton